Kau boleh pilih lawanmu sendiri Silahkan pilih Jadi maksudmu siapapun yang kupilih itu orang yang menjadi lawan bertarungku Pilih dengan bijak Aku memilih kau Pilihan yang salah Pilihan yang salah Padahal aku mengendali tanah terhebat yang pernah kau temui Boleh aku pilih pria dengan kapak itu? Tidak ada pemilihan ulang dalam kerajaanku Kau mungkin membutuhkan ini Taktik mengendali udara biasa mengindah dan bertahan Kuharap Avatar tidak akan mudah digerakkan Kau tidak punya kejutan untukku Cepat atau lambat Kau harus menyerang balik Kau harus kreatif dari itu Apa ada yang membiarkan jadilah terbuka disini? Disini agak dingin Apakah kau terkena serangan flu? Bagaimana kau bisa menyerangku dari sana? Kau tidak 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 Bagus Avatar, kau bertarung penuh dengan semangat di dalam hatimu. Kau sudah melewati semua ujianku. Sekarang kau harus menjawab satu pertanyaan. Itu tidak adil. Katanya teman-temanku akan dibebaskan kalau aku sudah melewati ujianku. Oh, apa aku nanya ujian kalau kau tidak memahami apapun? Oh, ayolah. Jawab pertanyaanku ini dan aku akan mebebaskan teman-temanku. Siapa penamanku ini? Kalian tampang teman-temanku, waktu itu hanya beberapa menang. Bagaimana aku tahu namanya? Pikirkan soal tantangannya. Mungkin itu semacam tegak-tegi. Aku tahu. Oh, iya? Dia pengendal di tanah, kan? Rocky. Kau tahu? Karena semua batu-batu itu. Kita terus berusaha, tapi itu jawaban cadangan. Baik. Kembali ke semua tantangan tadi. Aku harus ambil kunci dari air terjun, menyelamatkan piaraannya, dan aku harus berdua. Lalu yang kau pahami? Ya, semuanya itu berbeda dengan apa yang kuharapkan. Maksudnya? Ya, semuanya tidak bersifat langsung. Untuk menyelesaikannya, aku harus berpikir berbeda dari biasa yang kulakukan. Aku tahu namanya. Aku sudah temukan jawaban pertanyaanmu seperti aku menyelesaikan tantanganmu. Seperti yang pernah kau bilang, aku harus buka otakku untuk semua kemungkinan. Bumi, kau sangat jenius. Oh, Eng. Aku serang bertemu dengan kau. Kau tidak berubah sedikitpun secara fisik. Tidak ada perubahan. Eng, kami di sini. Tolonglah. Jinemai terbuat dari batu permen. Lezat sekali. Jadi Raja Gila ini adalah teman lamamu yang bernama Bumi. Siapa yang kau sebut tua? Baik, aku sudah tua. Kenapa kau lakukan semua ini? Bukannya memberitahu siapa dirimu. Pertama, menyenangkan bisa mengganggu orang lain. Aku punya alasannya. Eng, kau punya hujan berat di depan. Dunia telah berubah selama seratus tahun kau pergi. Adalah tugas avatar untuk memperbaiki kesimpangan alam dengan mengalahkan Raja Abi Uzzai. Banyak yang mesti kau pelajari. Kau harus menguasai keempat elemen dan mengalahkan Raja Abi. Dan saat kau mendapatkannya, ku harap kau akan berpikir seperti orang jenius. Dan sepertinya kau berada di tangan yang baik. Aku akan butuh teman-temanmu untuk mengalahkan Raja Abi. Dan kau juga membutuhkan Raja Abi. Terima kasih kebijaksanaanmu. Tapi sebelum pergi, aku punya tantangan untukmu. Geolabah pelajari. Kebaikan Raja Abi. Anjuku-menang. 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 Oh, you're the right-bye. Terima kasih portunat Nvidia. Hai apa-kubuk.